Dia tuh niup dulu, terus nyuapin ke Rizky. Nah, disitu saya lihat, kok bisa kelas 1 pikirannya kayak gitu. Kalau Marwah, sayang sama Rizky. Sayang. Sayang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Masya Allah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. K1 SD. Di? SD Impressal Toa. Di daerah? Daerah Malino, Goa. Goa. Berarti kalau dari Goa itu ke Jakarta kemana dulu? Ke Makassar dulu, Kak. Aku pernah ke Goa, udah lama banget. Dari Goa kita naik pesawat dulu, kan? Eh, dari Goa naik darat. Berapa jam gitu ya ke Makassar. Terus baru naik pesawat ke Jakarta. Capek gak di jalan? Capek di jalan. Capek. 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 Capek, kapan pulang? Rencana besok malam, Kak. Besok malam, oke. Ini kan gimana rasanya yang viralin video waktu itu mbaknya ya? Iya. Mbak ini apa gurunya? Mahasiswa PPG Perajabatan, bunda. Mahasiswa? PPG Perajabatan. Kok bisa tiba-tiba meng-capture momen indah itu gimana ceritanya? Kan ceritanya udah penarikan hari itu. Terus duduk-duduk istirahat. Nah, saya lihat Reski sama Marwa itu jalan dari kelas mau istirahat ini ceritanya. Terus Reski sama Marwa itu, Marwa menawari Reski itu makan. Makan apa? Tapi banyak juga teman-teman yang lain menawarkan. Nah, Reski itu setiap istirahat maunya makan nasi kuning. Sudah jadi kebiasaan dia memang. Nah, dia, Marwa ini berlari cari nasi kuning. Pas datang, itu nasi kuningnya itu panas. Panas bunda. Dia itu niup dulu, terus nyuapin ke Reski. Nah, di situ saya lihat, kok bisa kelas satu pikirannya kayak gitu. Baik banget gitu ya. Nah, saya abadikan. Terus ternyata setelah viral gimana tuh? Kan viral tuh langsung kamu taruh di mana? Di media sosial. Iya, media sosial. Terus mereka berdua nih suka lihat videonya lagi. Senang. Gimana, Reski? Reski rasanya gimana sekarang banyak yang kenal? Enak. Enak? Banyak yang kenal senang? Senang ya? Marwa memang baik ya sama Reski? Ya. Baik? Baik. Apa yang? Marwa sering ngapain sama Reski? Makan bareng. Coba makan bareng. Sering suapin Reski ya? Makan bareng. Suapin juga? Ya. Suapin juga? Terus apa lagi? Main gitu ya? Mereka ini tapi deket tinggalnya? Sangat deket. Rumahnya juga deket? Oh iya, deket. Oh. Kalau Marwa sayang sama Reski? Sayang. Sayang. Siapa yang ngajarin Marwa untuk jadi anak yang baik? Ibu. Bapak. Ibu. Bapak, Ibu. Bapak, Ibu bilangnya apa ke Marwa? Harus jadi orang baik. Harus jadi orang yang baik. Masya Allah masih ada. Ternyata aku sekarang lagi banyak kan maksudnya kejadian-kejadian yang kurang menyenangkan pada anak di bawah umur. Dengan adanya Marwa memberi contoh kayak begini tuh membuat kita tuh masih apa ya? Masih banyak anak-anak kecil yang dididik dengan baik sama orang tuanya gitu. Nah, Marwa ini sendiri kok bisa tiba-tiba nyuapin Reski? Kenapa sayang itunya? Kasian. Kasian? Iya. Kenapa kasiannya? Karena makannya biasa apa? Berantakan. Buang-buang. Buang-buang makanan. Oh, buang-buang. Jadi Marwa selalu suapin? Iya. Marwa punya adek? Enggak. Punya kakak? Punya. Ada berapa? Dua. Ada dua, udah besar-besar? Iya. Kalau Reski ini berapa bersaudara? Empat. Empat. Kalau mama, mama ngapain? Udah gak ada kak. Reski berapa bersaudara nak? Empat. Empat. Empat ya? Dia anak bungsu. Terus kamu setelah tahu video kamu viral dan... Kaget. Kamu kaget? Iya, kaget. Kan awalnya tuh, kak. 30 menit itu. Belum ada yang like. Pas maghrib. Mau azan itu. Nah, itu hape bunyi terus. Kaget. Ini hape sudah mau meledak bunda. Kaget. Ternyata videonya dia viral. Hampir 40 juta viewers. Masya. Iya dong. Masya banyak orang yang seneng ngeliat. Karena kita udah capek ngeliat yang aneh-aneh gitu. Liat kayak momen-momen yang kayak begini kan. Iya. Bahagia banget. Gimana dari pihak sekolah punya murid-murid kayak begini ya? Dari pihak sekolah bangga pasti ya. Sangat memperhatikan bunda. Sangat memperhatikan ya. Awal masuk juga sudah semuanya siswa di edukasi untuk gak bullying. Gak bullying. Alhamdulillah sih. Terus Reski sendiri di sekolah berarti temannya banyak? Banyak gak? Banyak. Reski ini anak paling kecil ya? Iya. Nah guys sekarang kita panggil nih ibu gurunya gantian. Ibu saya sangat mengapresiasi apa ya. Sekolah bisa punya murid yang punya hati nurani seperti ini. Ini pasti kan juga selain keluarga. Pasti didikan dari sekolah juga ya. Sebagai lingkungan terdekat dari anak-anak ini. Gimana setelah viral gini dari sekolah gimana? Selama viral itu kan memang saya sering sama si Lisa ini. Iya. Sering video-video. Tapi karena saya gak punya apa. Gak sering publikasikan. Ini Lisa kan lebih pengalamannya lebih banyak kalau dipublikasi. Dia yang itu. Kita sama-sama sama video itu waktu. Jadi waktu viral itu. Kaget kan juga saya buka Google. Ih kenapa ada ini? Kenapa banyak sekali ini? Tidak lama kemudian sudah banyak nomor baru masuk menelpon sama saya. Bu minta begini. Saya juga takut karena gak biasanya seperti ini banyak sekali kayak. Bagaimana dia? Tapi sebagai guru, sebagai pendidik. Melihat banyaknya fenomena kejadian terhadap anak-anak. Anak-anak ini kan akan menjadi masa depan bangsa kita gitu ya. Gambaran masa depan bangsa kita. Gimana sih dari sekolah, dari SD. Apa? SD Impress di Goa ini. Untuk mengajarkan hal-hal seperti ini ke anak-anak dari usia dini. Saya sudah 17 tahun mengajar. Tapi masih tetap honor. Tapi karena saya suka anak-anak. Jadi awalnya itu masuk ini dia. Ada kayak rasa, ih kasian sekali nih. Mau sekali sekolah ini. Sedangkan anak yang normal lagi kita sayang. Apalagi ini. Kasian betul-betul. Khusus dia. Jadi kalau saya mendidik itu anak-anak. Malah saya pernah pengalaman saya. Bertingkar sama orang tuanya. Gara-gara dia marah anaknya di depan saya. Saya tidak tegak lihat anak-anak kalau dimarahi. Oke, oke, oke. Jadi pendidikan di Goa, di SD itu mengajarkan pasti. Jangan ada kekerasan. Jangan ada kekerasan. Jangan ada bully. Juga mungkin ke orang tua-orang tuanya. Gitu ya Bu ya. Tapi kalau di SD itu sendiri. Kejadian-kejadian yang paling membahayakan. Anak bawah umur itu apa biasanya Bu? HP saya paling itu. HP ya? Iya. Karena mungkin terlalu aneh itu. Orang tua itu biasa saya. Kalau jangan terlalu diajarin. Itu main HP anaknya. Karena di situ banyak. Oh jangan terlalu lihat sosial media. Gitu ya. Karena pelajarannya tertinggal juga. Itu saran saya itu selalu ke orang tua. Karena kan ada istilahnya itu di kelas-kelas itu paguyuban. Kita bikin grup-grup sama orang tua murid. Di situ kita biasa sampaikan di paguyuban. Marwah sendiri setelah ada video ini. Ibu dapet dari sekolah kira-kira ada dikasih hadiah atau gimana? Kalau Marwah Alhamdulillah sudah ada hadiah tas. Wah senang gak Marwah? Senang. Ada apa lagi? Dapet HP di. Iya. Ada juga. Tapi saya itu. Jangan dikasih HP. Di situ ada yang kasih HP. Cuma saya enggak enak juga melarang. Karena pemberian. Jadi kenapa HP ini? Jadi itu waktu saya sama-sama sempat ke toko. Dia belikan mainan semua. Saya bilang, waduh bisa kibu. Kalau mau dibelikan. Untuk kayak hitung-hitungan. Nomor angka begitu. Supaya dia bisa pelajari. Mija belajar begitu. Tapi dia ambil. Terutama itu diambil tas-tas kecil. Ikat rambut itu. Dengan segala keterbatasannya Reski tuh. Iya. Dia aktif banget ya? Aktif. Kamu aktif ya? Belum iya. Reski umurnya berapa? Tujuh. Tidak tahu berapa? Bila tujuh tahun. Tujuh tahun. Iya. Apa dia dalam mengikuti pelajaran gimana? Selama mengikuti pelajaran itu dia santai. Kerangnya. Santai. Kayak gini nih. Tapi apa namanya itu? Paham. Paham ya? Iya. Ini kan keterlambat mendaftar. Ini kan sudah bulan tujuh mulai masuk. Ini delapan. Bulan delapan. Ini Reski ini memang dari lahir? Iya. Dari lahir ya. Dari lahir. Dulu mereka ini langsung masuk SD atau ada masuk paut dulu? Ada. Langsung SD. Kalau di sana nggak ada paut ya? Ada. Ada. Malah saya sering juga ke paut. Bantu-bantu anak-anak. Iya. Tapi dia udah memang kalau tamatan paut langsung ke SD dengan enggak. Apa bedanya Bu? Bedanya karena masuk di SD itu masih apa baru kayak pemula begitu. Susah pegang pensilnya. Berarti Ibu setuju kalau di Indonesia ini di pelosok-pelosok tetap harus ada paut ya? Dan saya inginkan itu jangan diterima di SD kalau belum sekolah. Bukan tamatan paut atau ETK. Betul. Supaya guru-guru di SD itu nggak setengah mati kasihan. Karena kalau Sampama ada tamatan TK dengan belum setengah mati tertinggal lagi yang tidak selesai dari TK begitu. Tertinggal dia. Kalau rata-rata tamatan TK pasti setidaknya pegang pensil. Bisa menulis angka 1 sampai 5. Iya. Dan kalau di paut itu kan kita diajarkan kalau sekolah SD kan udah belajar. Iya. Kalau paut itu diajarkan kesaling menyayangi. Menyayangi. Diajarkan juga bersosialisasi. Pertama awal dalam kehidupan untuk bersosialisasi dengan teman-teman. Teman. Ya Bu ya. Oke Marwa. Marwa cita-citanya mau jadi apa? Coba di tadi. Mau jadi guru Masya Allah. Kenapa cita-citanya mau jadi guru nak? Kenapa kini? Banyak. Teman-teman. Banyak temannya kalau jadi guru. Reski cita-citanya jadi apa? Tentara. Tentara. Wow. Reski mau membela negara ya? Iya. Adat senjata. Mau jadi tentara? Iya. Kalau jadi tentara nanti Reski apa yang akan? Reski lakukan? Mau mengamankan negara? Iya. Iya. Enggak? Iya. Jadi Reski mau apa? Tembak. Tembaknya. Tembaknya dia itu. Karena dia ada tembaknya. Mau jadi tentara. Tembak orang yang enggak. Yang bersalah. Yang bersalah. Yang. Ya. Ini konsepnya salah nih. Reski. Mau jadi tentara enggak boleh tembak-tembak. Mau jadi tentara buat menjaga. Iya. Menjaga keamanan negara. Menjaga keamanan negara ya. Oke. Dua. Dua cintaku. Apa lagi? Dua cintaku. Dua cinta-citanya. Oh dua cinta-citanya. Apa lagi? Apa? Polisi lagi. Jadi sama. Oh jadi sama. Kenapa mau jadi polisi? Kenapa mau jadi polisi? Malu. Malu. Ih mau jadi polisi enggak boleh malu-malu loh. Nanti Allah bilang. Ih Reski mau jadi polisi tapi malu-malu. Kalau ayahnya Reski kerja apa? Buru tani kadang. Tapi selama ini sekolah Reski dia yang jaga Reski. Dia ini kakaknya pergi antar. Dia yang jaga cucunya anaknya kakaknya ini. Jadi ibunya udah enggak ada lama? Sudah meninggal satu tahun lebih. Ini takut nyatuh loh bu. Mungkin kamu pangku deh. Gimana Reski ini? Sama Marwah. Dia udah banyak temen-temen udah pula apa? Temen-temen banyak yang bilang gak udah masuk TV terus. Iya jadi artis katanya. Apa kata jadi artis? Siapa yang artis? Siapa yang artis ini? Bukan saya. Bukan saya. Dia ini loh. Apa? Bisa ini loh ya. Reski. Kalau mau jadi polisi kayak gini kayaknya enggak bisa deh. Hormat. 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 Reski. Kalau jadi polisi harus tegap. Ayo duduk. 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 Kalau mau jadi polisi sama tentara harus. Hormat gerak coba. Bisa enggak? Bagaimana kalau hormat gerak. Hormat gerak gimana? Ya hormat. Hormat. Oh udah bisa nih. Jadi tentara nih. Yang ngurusin reski dirumah siapa? Kakaknya. Ada kakaknya. Ya tapi ada anaknya juga. Dia kecil. Umur ke 2 bulan. Oh jadi papanya ikut ngurusin juga. Iya. Kalau Marwa. Nanti mau sekolah setinggi-tingginya. Mau jadi guru ya. Marwa ya. Terus Marwa teman-temannya udah ngeliat Marwa. Masuk TV bilang apa? Jadi artis katanya. Marwa sudah jadi artis katanya. Emang Marwa mau jadi artis? Enggak. Ini temannya dia bilang. Eh Marwa sudah jadi artis. Sudah di dalam TV. Tadi teman-temannya itu Nobar. Kasih di sekolah. Oh Nobar di mana? Di sekolah. Di sekolahnya kita. Oh tadi live. Ya live. Live di stasiun TV. Vy semua pada Nobar. Jadi kita sapa-sapa teman-teman. Ini nyanyi apa ini? Coba. Coba kembali. Nyanyi. Dari kamera coba. Di atas menggambai bintang. Tangan ke samping burunya terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi siap berdoa. Masya Allah. Pengu berputar. Tangan diputar. Bulung-gulung-gulung. Tangan digulung. Ular melingkas di pagar bundan. Tangan diri atas bawah siap berdoa. Masya Allah. Apa doa makan coba? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo berdua. Ayo berdua. Ayo berdua. Apa-apa? Ayo berdua. Terbang tak mencari depan. Harusnya ada kakak Arsi-Arsi ini. Masa? Emang kamu, Rizky? Rizky, emang tahu kakak Arsi? Tahu. Tahu. Pintar-pintar. Oh, iya? Aduh, anak-anak ini. Lihat TikTok terus. Karena itu pengaruh HP TikTok. Biasa dia buka TikTok. Siap berdoa. Apa yang biasa dilihat di social media? Di HP apa? Kartun. 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 Kartun? Iya. Kartun ada di social media? Ada. Gimana? Nontonnya? Hah? Kalau dia buka, dia buka itu. Mungkin YouTube dia baru begitu dia suka. Batasan dari orang tua kalau di daerah. Gimana ya? Untuk anak-anak buka social media? Kalau menurut saya itu. Kalau saya yang dapat, dia sasar. Saya tegur langsung. Siapapun orangnya. Semanganya akses social media itu. Kalau anak-anak pantau. Biasa orang tua. 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 Apa namanya? Kalau anaknya rewel. HP ya. Dikasih. Dikasih HP. Supaya anaknya. Dan gak dipantau buka apa. Gitu ya bu ya? Iya. Oke Reski, Marwa. Terima kasih udah kedatang ya. Selamat tinggal. Semoga Reski sama Marwa bisa jadi anak yang suk? Sukses. 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 Amin. Anak yang fin? Tan. Anak yang bah? I. Anak yang so? Le. Soleh? Ha. Bu Guru dan kakaknya terima kasih sudah datang. Semoga masih banyak anak-anak kita yang terdidik dengan baik ya bu ya. Dan masih apa ya. Ngasih punya belas kasih sama orang lain. Insya Allah. Punya kasih sayang sama orang lain kayak Marwa ya. Ya Marwa ya. Marwa ngajarin gak ke teman-teman harus kayak begitu? Kita jadi kalau sama teman-teman contohi Marwa sifatnya baik, sabar, penolong. Ya semoga sukses buat Marwa nanti. Marwa pengen apa jadi guru ya. Semoga cita-citanya tercapai ya. Amin. Amin. Makasih Marwa. Makasih Reski. Reski babay dulu dong ke kamera. Babay. Babay nonton aku ya bilang. Babay. Bilang nonton aku ya. Nonton aku ya. Ayo ya. Babay. Ditunggu di Malino. Makasih ya. Makasih Marwa. Makasih Marwa. Oke guys. Seru banget ngeliat anak-anak ini. Hebat banget anak umur. Marwa umur berapa tujuh ya? Tujuh. Enam. Enam. Kalau Reski tujuh. Bulan sepuluh. Ya enam tahun legina ampir mitra tujuh. Kalau PSD ini juga bulan sepuluh. Tujuh tahun. Eh tujuh tahun. Hebat. Hebat. Hebat banget ngeliat anak umur segini punya rasa yang luar biasa ya. Dan ketangkep kamera. Dan Alhamdulillah. Yang viral tuh hal-hal yang memang membuat kita jadi. Apa ya. Terenyuh gitu. Dengan sikap anak umur enam tahun ini. Semoga kedepan anak-anak Indonesia bisa hebat semua seperti Marwa ya. Amin. Amin. Oke guys. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. 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 Terima kasih telah menonton